Pihak kepolisian memeriksa seorang sopir atas insiden bus Transjakarta menabrak pejalan kaki di Jalan Raya Taman Marga Satwa Raya, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Senin 6 Desember 2021, sekira pukul 21.50 waktu Indonesia Barat. Tak hanya itu, polisi juga memeriksa tiga saksi lainnya. Dikutip dari Kompas.com pada selasa 7 Desember 2021, Kabit Humas Pulau Dametru Jaya, Kombes Indra Zulpan, memberikan keterangan. Penyidik telah memeriksa empat saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. Dari keempat saksi tersebut, satu di antaranya merupakan sopir bus Transjakarta yang menabrak korban. Sopir tersebut berinisial YK 57 tahun. Sebagaimana informasi sebelumnya, Kasup Dit Gakum di Telantas Pulau Dametru Jaya AKB PR Gowiono menerangkan kronologi kejadian. Insiden ini bermula saat korban hendak menyeberang di dekat SMK Negeri 57. Korban kemudian tertabrak bus Transjakarta yang dikemudikan oleh YK. Diketahui muda transportasi itu melintas dari arah selatan menuju utara di Jalan Margasatwa. Argo menerangkan korban merupakan seorang pria. Ia tewas seketika di lokasi akibat kecelakaan tersebut. Sedangkan bus Transjakarta mengalami kerusakan tepatnya pada bagian depan kanan pecah. Argo mengungkapkan penyebab bus menabrak pecelakaan kaki itu lantaran kurangnya penerangan dan hujan kerimis. Sehingga mengakibatkan pandangan terbatas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube, Tidibu News. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!